Hai Sobat Amis, sebelum ditonton video ini, jangan lupa untuk klik dulu tombol subscribe-nya dan klik gambar loncengnya ya guys, biar Sobat-Sobat Amis gak ketinggalan video dari kita-kita tentang dunia ikan. Subscribe itu gak bayar kok, alias gratis guys. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Halo Sobat Amis, jumpa lagi sama saya Marcel. Hari ini kita mau bahas apa ya? Nih nih nih, ini pertanyaan yang paling banyak di tanya orang. Om, piara pari itu susah gak sih? Terus, Om, pari itu rawatannya gimana sih? Terus, Om, kok saya pernah coba piara pari tapi mati? Nah, ini dia nih. Gue mau kasih tau 5 hal yang harus kalian perhatikan sebelum kalian pelihara pari. Nah, 5 hal ini adalah kondisi aquarium yang akan kalian gunakan. Jadi kita akan bahas satu-satu. Poin pertama adalah, pastikan media filter yang kalian gunakan. Jadi media filter itu kan teman-teman biasa pakai kapas, jabmat atau apa. Dan media-media biologis itu banyak banget media biologis yang bisa kalian gunakan di luar. Dari bioring, terus ada yang pakai kristal bio, ada yang pakai marine pure. Pokoknya segala jenis-jenis media filter biologis itu bisa kalian gunakan dan memang itu adalah rumah bakteri gitu loh. Nah, yang harus kalian hindarkan adalah penggunaan karbon atau yang biasa orang bilang arang ya. Karbon aktif atau arang. Nah, karbon aktif itu dia sama kayak zeolit. Zeolit itu dia hanya mengikat, bukan mengurai. Jadinya masing-masing media itu karbon dan zeolit itu bisa punya titik jenuh yang dimana dia suatu saat bisa jadi ngebom. Dia melepaskan apa yang dia udah ikat. Nah, itu yang bisa tiba-tiba membahayakan buat kalian hobis-hobis di rumah. Karena kalian gak akan tahu kapan saatnya media itu harus diganti. Makanya kalau penggunaan karbon dan zeolit itu ada umurnya. Karena dia mengikat kuncinya. Oke, itu poin pertama. Nah, lanjut poin kedua. Poin kedua adalah... Ada cewek lewat. Poin kedua adalah kalian harus cek kondisi air di rumah kalian. Kondisi ini adalah parameter-parameter yang ada di air di rumah kalian. Ada yang penggunaan air sumur, ada yang penggunaan air PDAM. Nah, kalian harus cek nih. Karena pari itu sendiri biasanya itu bisa hidup di pH 6,5 sampai 8,5. Nah, kalian tinggal ngukur parameternya. Itulah kadang pH itu kan di tempat gua sama di tempat kalian kadang kan berbeda. Nah, itulah kenapa fungsinya aklimasi sebelum mindahin parinya masukin ke dalam tank kalian. Nah, utama pH. pH itu 6,5 sampai 8,5. Terus kedua TDS. TDS ini agak cukup rumit. Kenapa? Karena TDS itu adalah kandungan-kandungan mineral di air. Iya kan? Nah, TDS ini kalau pari itu sendiri. Kalau biasanya sih kalau kita gunain PDAM, biasanya sampai TDS di sekitar 100 sampai 300, 400. Ya, ini ilmu yang selama ini gua lalui dari apa yang gua dapet dari pengalaman gua lah. Ibaratnya gitu. Jadi, TDS itu gua pernah juga waktu gua lagi di luar negeri, gua ngukur TDS mereka dan gua sharing dan lain-lain. Dia sampai di tier 400 masih oke. Oke, jadi kalau kalian di rumah air masih di 150, 180, nggak ada masalah kok. Oke, itu kedua. Poin ketiga. Poin ketiga itu adalah pari itu paling suka dengan kondisi oksigen yang cukup banyak di dalam air. Jadi, dibutuhkan aerator dan tenaga dari pompa. Biasa kan kita keluarkan dari pompa filter, itu kan ada bui-buii udara yang bisa menghasilkan oksigen di dalam air. Jadi, pari itu senang sekali dengan kandungan oksigen yang cukup tinggi. Tapi, terlalu tinggi juga membahayakan buat si pari. Nah, kalian harus perhatikan bener-bener nih. Contohnya di sini. Contohnya di sini gua ada menggunakan aerator. Terus, lalu di pompa mesinnya gua bikin... Apa ya bahasanya? Ngegerucuk. Ngegerucuk. Apa ya? Pokoknya ada buihnya. Jadi, diangkat sedikit tipanya jangan sampai terendam. Jadi, dia buihnya ada masuk. Terus, kedua gua tambahin juga pH kecil. Ini dia buat tambahin oksigen. Nah, ini cukup untuk pari-pari yang biasanya suka banget deh. Dia kandungan oksigen tinggi. Gitu, teman-teman. Oke, kita sekarang masuk ke poin yang keempat. Poin yang keempat itu adalah... Suhu. Nah, ini banyak tuh yang jadi pertanyaan. Suhu air yang bagus buat pari itu berapa sih? Nah, suhu air yang bagus buat pari itu adalah suhu di mana? Biasanya dari 27 sampai 31. Ya kan? Cuma, biasanya kalau teman-teman gunakan kolam kan agak dingin ya. Jatuhnya di 26, 27. Nggak ada masalah dia. Oke? Tapi yang suhu yang paling ideal buat dia adalah 27 sampai 31. Ya kan? Itu yang harus kalian perhatikan. Jadi, kalau misalkan kalian harus memaksa untuk menggunakan heater karena di rumah kalian adalah daerah yang dingin, di dataran tinggi, dimohon supaya heaternya itu di cover. Di cover, dikasih tipa atau ditaruhnya di posisi di filter. Supaya parinya nggak kesundut langsung ketika si heater lagi nyala. Oke, teman-teman. Kita lihat nih. Nah, kalian lihat. Ini di suhu 29,6. Oke. Jadi, itu suhu-suhu yang lumayan bagus buat si pari. Lihat, parinya terlihat aktif semua. Jadi, menunjukkan pari sehat atau nggak itu. Dia aktif sana-sini, sana-sini, lalu lalang. Nah, itu artinya parinya itu sehat dan makannya pun lancar gitu loh. Oke, kita masuk poin yang kelima. Ya kan? Poin kelima yang harus diperhatikan adalah tank mat. Atau yang biasa disebut bisa digabung sama ikan apa aja sih. Itu kan tank mat maksudnya. Pari itu bisa di-com tank mat sama aro, bisa. Terus bisa juga sama ikan-ikan yang pasti menyesuaikan. Pari itu adalah ikan dasar di dasar akuarium. Nah, kalian harus perhatikan ikan dasarnya. Ada yang bilang pari-pari itu nggak boleh digabung sapu-sapu. Tapi kalau sapu-sapunya menyesuaikan dengan ukuransi pari, nggak ada masalah. Nah, terus ada juga yang bilang aro bisa nggak ngusilin pari. Bisa kalau aronya terlalu gede, tapi parinya terlalu kecil. Nggak menyesuaikan ukuran. Jadi, poin yang nomor lima ini memang sedikit lebih rumit. Karena kalian harus berpikir, ikan apa yang bisa digabung sama pari itu? Yang notabene size-nya kurang lebih sama. Jadi gini, misalkan nih, kalian mau campurin dengan Goliath atau dengan Arowana. Nah, bisa. Dengan peacock bus, bisa. Tapi si Goliath sama si peacock bus nggak boleh terlalu kecil. Yang bisa digigit, ditutup sama si pari, terus dimakan. Nah, jadi saiznya harus menyeimbangkan. Terus, pari juga, kalau misalkan parinya terlalu kecil nih. Eh, pegangin loh. Misalkan parinya terlalu kecil. Terus, kita biarkan ikan dasar itu kayak catfish yang terlalu besar. Yang bisa, bisa bikin si pari itu grepes. Atau bahkan cenderung bisa juga digigit lebih besar lagi, bukan grepes aja. Tapi, so far, pari digabung dengan yang udah gue uji coba, yang gue belajar dari pengalaman, pari digabung dengan catfish, bisa. Jadi, lihat yang mulut-mulutnya nggak terlalu besar. Kalau kayak RTC kan terlalu lebar, dia cepet buat gede lagi. Tapi kayak lelelele import, misalkan tiraiba, tigrinus, itu bisa. Jadi, itu poin-poin. Dan caveat, ya kan? Misalkan parinya kecil, flektelnya gede, nah iya, abis. Karena flektel kan basicnya kan suka ngemut-ngemut, kan? Dia ngemut-ngemut lendirin. Lendirnya pari di sikat, gitu. Oke, teman-teman. Tambahan. Tambahan sedikit nih, garam. Banyak juga pertanyaan yang orang bilang, penggunaan garam pada pari boleh nggak? Sebenernya boleh. Tapi, tidak terlalu pekat, sedikit. Terus, kedua, tidak bersinggungan langsung dengan badan si pari. Jadi, kalau misalkan kalian mau naruh garam, better taruhnya di filter dulu, jadi garam terlarut yang sudah jatuh ke aquariumnya. Dia udah larut. Dan pengobatan-pengobatan pari nanti kita akan bahas di next video. Oh iya, tambahan juga. Kenapa saya lebih melarang UV filter tidak pakai? Karena, terkadang pemakaian UV filter itu, buat para hobis-hobis, tidak menghitung kapasitas si UV dengan kapasitas airnya. Nah, jadi, kadang UV-nya terlalu over dan dengan kapasitas air di aquariumnya. Terus, kedua, UV-nya penempatannya salah. Sehingga, UV itu mematikan bakteri di media biologisnya sendiri. Itu yang berbahaya buat si pari. Ketiga, dalam satu air itu, ada yang namanya kondisi bakteri itu baik atau buruk. Bakteri buruk itu contohnya adalah bakteri yang menyebabkan alga. Sehingga, air menjadi hijau, kaca jadi lumutan. Itu bakteri buruk lah. Nah, itu yang mau dimatikan dengan penggunaan UV. Dengan secara instan, tokoh-tokoh ikan itu pasti akan mencari pakai aja UV. Tapi kan, perhitungannya kadang nggak tepat. Nah, terus, ketika UV itu dipasang, alhasil, UV itu mematikan bakteri buruk dan bakteri baik itu tersendiri. Sedangkan, kondisinya si pari itu butuh bakteri baik untuk dirinya dan dibunuh semua oleh si UV. Nah, coba kalian pikirin. Jadi, logikanya, kalau media filter kalian sudah bagus, terus sudah, ya ibaratnya orang bilang matang. Matang apa ya, matang ya? Matcher. Ya, pokoknya, sudah banyak bakteri yang hidup di dalam si media biologis. Itu sebenarnya penggunaan UV itu nggak perlu. Dan balik lagi, kalau buat saya, semua aquarium di sini, di tempat saya nggak ada yang menggunakan UV. Kenapa? Karena parameter kita melihat air itu justru dengan cara tidak menggunakan UV. Apalagi buat kalian hobi-hobi di rumah, karena piara ikan adalah kita berkomitmen dengan si ikan, jadi rajin-rajin lah gosok, ganti air, si ikan. Itu menjadi parameter. Aku harap kalian udah kotor apa belum? Gitu, teman-teman. Pokoknya, jangan takut untuk pelihara pari buat teman-teman yang di rumah. Jadi, pari itu adalah susah-susah gampang. Tapi kalau udah ketemu gampangnya, akan gampang terus. Nggak ada masalah. Yang penting, kalian pede dan ikutin tips-tips dari saya, supaya pari kalian akan hidup sehat dan bahagia di aquarium kalian. Oke? Sampai di sini, sendiri lagi karena rahmatnya masih belum sehat. Doain ya, teman-teman. Supaya rahmatnya cepat sehat. Cepat lagi ngonten nama gue. Oke? Pokoknya, kalau ada komen yang mau nanya, silakan di komen. Kalau gue sempat bales, gue akan bales. Terus, kalau nggak bisa WA langsung. Kan di deskripsi ada WA gue. Jangan lupa di-like, di-comment, di-subscribe. Saya, Marcel. Sampai jumpa di next video. Bye-bye. Ciao.